Buat teman-teman di sini yang melakukan pemasaran menggunakan email atau strategi email marketing, kamu wajib banget nonton video ini. Karena di video ini kita akan bahas gimana caranya melalui copywriting khususnya untuk email marketing. Hai, kembali lagi bersama saya, Show Andres, dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar bagaimana caranya menulis copywriting khususnya untuk email marketing. Jadi kalau misalkan kamu masih asing dengan email marketing, apa sih mas? Jadi kalau misalkan kamu di sini pasti pakai email, kan? Dan kalau kamu misalkan dapat buka email itu ada kayak promosi atau apapun itu dari beberapa brand tertentu, itulah yang dinamakan aktivitas email marketing. Jadi tanpa basa-basi laki-laki langsung masuk aja ke layar laptop saya. Oke. Nah, jadi ada beberapa poin, teman-teman. Ada dua sih sebenarnya. Yang penting saat kita menulis copy untuk email marketing, yang pertama itu subject line, dan yang kedua adalah isi email itu sendiri, teman-teman. Apa itu subject line dan isi email? Jadi subject line itu di bagian ini, teman-teman. Jadi kalau kamu dapat email, itu kan tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini ada fotonya. Nah, gitu kan ya. Terus di sini ada namanya, siapa nama pengirimnya. Di sini ada subject line-nya, dan di sini isi email-nya. Nah, pastikan teman-teman saat teman-teman itu melakukan aktivitas email marketing, itu kamu dapat email-nya itu, ya mereka bener-bener subscribe gitu. Bukan dari beli email gitu kan. Karena kalau misalkan nih, teman-teman bayangkan ya, teman-teman dapat email dari orang yang kamu nggak tahu. Misalkan nih, kamu dapat email dari Andres dari nicojulis.com. Padahal kamu nggak tahu nicojulis.com itu sama Andres itu siapa. Otomatis email kita akan di-blokir mungkin, ditandai spam atau di-report. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat email kita berpotensi masuk spam. Jadi, ya pastikan yang pertama jangan beli email gitu kan. Dan terkait strategi, gimana caranya mereka subscribe email, mungkin kita akan bahas di video yang lain. Yang kedua, kalau kamu lihat di bagian ini adalah subject line, teman-teman. Jadi, subject line itu kayak headline ya. Di bagian anatomi copywriting, teman-teman kan udah lihat ya. Kalau misalkan copywriting tertiri dari headline, isi sama call to action. Dan di bagian sini baru isi emailnya, teman-teman. Jadi, ini susunan sebuah email yang kita lihat sebelum kita buka email itu. Jadi, ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Pertama adalah subject line, dan yang kedua adalah isi email itu sendiri. Nah, kita akan bahas yang pertama, teman-teman, dari subject line. Jadi, kalau kamu lihat, subject line yang ini, itu ada 42 karakter yang akan muncul dalam subject line email kamu ya. Jadi, pastikan teman-teman itu mengoptimalkan ini, subject line ini. Jadi, pastikan mereka itu sebelum buka email kamu udah tahu, mereka itu bakalan dapet apa. Contohnya kayak gini, ini cara meningkatkan jangkauan Instagram gitu kan. Ini sebenarnya, ya bisa dikurangi. Mungkin di bagian ininya dibuang. Jadi, cara meningkatkan jangkauan Instagram. Jadi, orang yang lebih kerasa dan orang yang lebih tahu bahwa, oh, ini tentang apa. Jadi, kalau misalkan mereka ingin belajar gimana caranya meningkatkan jangkauan di Instagram, mereka bisa buka email ini. Jadi, lebih tahu orang tujuannya apa. Dan yang kedua, kamu bisa tes sih berbagai macam tipe headline ya. Entah itu curiosity, headline, benefit, dan lain-lain. Yang bisa kamu pelajari di video-video yang lain-lain. Ataupun kamu bisa menambahkan angka juga. Misalkan, daripada pakai ini cara, kamu bisa pakai tiga cara, pakai angka ya. Ataupun kamu juga, apa, bisa pakai tipe judul yang lain ya. Misalkan, oh, jadi ini cara meningkatkan jangkauan di Instagram. Atau bisa pakai kata-kata lain ya. Seperti kayak trips, trik, strategi, rahasia, tips, dan lain-lain. Jadi, itu memang harus ditest, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita juga melakukan testing. Jadi, saya akan tunjukin di bagian sini. Jadi, ya ini sebenarnya rahasia perusahaan. Jadi, teman-teman lihat, ini kita melakukan email, plus email ya, setiap harinya, teman-teman. Dan teman-teman lihat, ini di bagian open rate, teman-teman. Jadi, subjek line ini sangat berpengaruh sama open rate. Jadi, di email itu ada dua hal yang penting. Open rate sama click rate, ya. Click through rate, CTR, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, open rate-nya itu kan bervariasi, ya. Ada yang 50%, ada yang jelek banget, 3%, ada yang 5%, dan lain-lain. Nah, walaupun banyak faktor sih sebenarnya. Entah itu email kita masuk spam atau enggak. Tapi faktor yang bisa kita kontrol adalah subjek lainnya. Jadi, teman-teman lihat, misalkan, subjek lain mana nih? Yang paling perform dan yang paling enggak perform. Contohnya, misalkan subjek lain mana nih? Misalkan mana ya? Kita lihat-lihat subjek lainnya. Ini misalkan, hashtag menjamin followers. Oh, hashtag email subjek lain seperti ini yang kurang perform. Maka dari itu kita bisa ganti dengan yang lain. Misalkan, kalau kita lihat yang paling perform yang mana? Misalkan ini. Oke? Yang kayak kita menggunakan kata-kata yang menakut-nakuti. Yakin akun kamu berkembang. Ini patokannya. Oke? Nah, itu kamu bisa gunakan juga untuk yang ini, misalkan. Jadi, alih-alih kamu pakai hashtag menjamin followers, kamu bisa ganti dengan yakin hashtag Instagram, hashtag yang kamu pakai udah benar. Nah, itu kan sebenarnya polanya sama, kan? Jadi, dengan kamu mengetahui pola mana yang paling perform untuk subjek lain kamu, kamu bisa mengulangi polanya. Harapannya, open rate juga bisa stabil saat kamu melakukan hal tersebut. Oke? Nah, tips lain juga, teman-teman, untuk menulis subjek lain email, itu saya kutip dari Experience Marketing Services, yang mana subjek lain dengan menggunakan nama atau subjek lain yang lebih personal dapat meningkatkan open rate email. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini ya, Live Unique Open Rate. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini berdasarkan beberapa industri ya. Industri-industri yang travel, ya, consumer product and services, all industry, itu bagus, teman-teman. Open rate-nya jika kamu menggunakan nama. Menggunakan nama itu seperti ini. Jadi, kalau teman-teman lihat, mana? Ini, ya. Ini contohnya, saya coba besarin kali ya. Nah, ini ya. Ini kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan ya. Lima mitos Instagram yang korung buka ya, korung buka, korung tutup, full name. Jadi, full name ini, ya, sebenarnya ini kode sih, teman-teman. Untuk orang itu saat buka email-nya, mereka itu langsung keluar namanya. Jadi, nanti kalau kita penerima email, itu tulisannya jadi kayak lima mitos Instagram yang Xiao Andres wajib tahu. Jadi, contohnya kayak gitu. Jadi, dengan kamu itu menambahkan yang seperti ini, itu open rate-nya bisa lebih tinggi. Walaupun nggak mesti ya. Ini kan 4 persen ya. Tapi ada yang lain juga, ya, lebih bagus sih. Bisa, mana ya? Ini misalkan, 13 persen, lumayan ya. Xiao Andres punya pertanyaan seputar Instagram. Oke. Terus ada lagi. Jadi, dengan teman-teman itu menggunakan apa, menggunakan nama, itu kalau menurut data ya, yang saya kutip itu, lebih besar open rate-nya, teman-teman. Walaupun di realitanya, juga nggak mesti. Nggak pasti. Jadi, memang kita harus listing ya. Tapi, salah satu kelebihan dari email itu sendiri, memang di ininya, teman-teman. Personalisasinya. Jadi, kamu bisa gunakan nama dan sebutkan namanya. Dibandingkan kamu sebut kayak kita atau mungkin apa, misalkan, mereka. Jadi, pakai kata-kata kedua. Oke. Nah, itu yang pertama tentang subject line. Headline-nya. Yang kedua, tentang isi email, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini menulis copy untuk email, itu yang pertama, biasanya ya, umumnya, itu bagian awal itu kata salam salam sapaan, teman-teman. Seperti kayak, halo, nama kita sebutkan namanya. Katakanlah di sini, hi, Xiao Andreas. Atau bisa juga selamat siang atau apa kabar, apa, halo, Xiao Andreas, apa kabar. Jadi, biasanya itu dimulai dari sapaan, teman-teman. Karena itulah kelebihan email. Personalisasi, ya. Terus, di bagian selanjutnya, teman-teman bisa memberikan empati, ya. Atau menunjukkan empati ke mereka. Contohnya seperti ini. Hai, Xiao Andreas. Sudah bukan rahasia lagi tujuan kita bermain Instagram adalah menjangkau potensial target pasar kita, bukan? Kalau bisa, sebanyak-banyak enak dan secara kreatif. Dan satu-satunya cara untuk menjangkau mereka adalah menggunakan konten. Namun, dalam praktiknya, mungkin Xiao Andreas sudah mengoptimasi hashtag, membuat konten secara konsisten, tapi hasilnya juga belum memuaskan. Ini juga terjadi di akun saya. Saya ingin saya ingin bagikan konten model dan sedikit tips agar jangkauan akun Instagram Xiao Andreas bisa naik hingga 10 kali lipat. Jadi, sebelum kita masuk ke poinnya, teman-teman. Apa sih yang kita ingin sampaikan? Itu biasanya ada empatinya dulu. Jadi, kayak, pernah nggak sih kamu merasa seperti ini? Atau, apakah kamu juga mengalami masalah seperti ini? Jadi, kita buat mereka relate dulu dan relevan dengan masalah tersebut. Nah, baru saat teman-teman, kalau misalkan ini konteksnya edukasi ya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat sesuatu, email teman-teman itu lebih persuasif, kamu bisa sertakan datanya. Entah itu data dari berita atau data dari akun kamu. Katakanlah di sini, karena kita ingin bahas Instagram, ya saya berikan datanya. Agar orang itu lebih kebayang kalau kita itu nggak hanya sekedar omong doang. Tapi memang benar-benar ada datanya dan kita juga praktikan. Nah, contohnya seperti ini. Seperti yang saya lihat, akun ini berhasil menjangkau 600 ribu akun selama satu bulan. Menariknya, akun ini hanya punya 60 ribu followers. Artinya, akun Instagram ini jangkauannya naik 10 kali lipat. Nah, baru di bagian sini, teman-teman juga bisa memberikan datanya sama kayak tadi. Oke, jadi di bagian sini, terus selanjutnya. Dan yang jadi lebih menarik lagi, hampir 90% yang dijangkau adalah bukan pengikut akun ini. Artinya orang-orang baru. Nah, di bagian akhir, teman-teman bisa tambahkan CTA. Jadi, sebenarnya anatominya tetap sama, teman-teman, walaupun email marketing tetap ada headline, kalau di email itu namanya subjek line, isi sama call to action. Cuman bedanya, kalau email itu lebih personalized, teman-teman. Beda sama Instagram. Instagram kan kita nggak bisa sebut namanya, makanya kita panggil kamu atau Anda. Sementara kalau email kita bisa panggil namanya, makanya bisa lebih personalized. Terus di bagian akhir, call to action, kalau email, itu biasanya ada call to action tetap ya. menurut kamu bagaimana? Atau klik link di bawah ini untuk info lebih lanjut. Terus ada Siti, ada salam penutupnya. Contohnya kayak gini, salam banget tim Niko Julius. Nah, kalau misalkan konteksnya itu, saya misalkan nggak produk edukasi, saya jualan gimana? biasanya langsung sih. Kita memberikan promo. Kayak, dapatkan diskon apa, potongan harga apa, atau nikmati potongan harga apa. Jadi langsung, direct seperti itu. Dan diisi emailnya, kita langsung jelaskan promonya apa, syaratan ketentuannya, terus apa yang mereka dapatkan, terus ada salam penutupnya juga. Kalau direct jualannya seperti itu. Tapi karena di sini, kita konteksnya lebih ke edukasi ya. Jadi biasanya kita itu agak ada bahasa-bahasa dulu, baru nanti kita jelaskan nih, informasi apa yang kita ingin sampaikan. Ini kalau misalkan edukasi. Beda cerita kalau misalkan itu kamu langsung promosi ya. Jadi memang kembali lagi ya, ke tujuan kamu apa. Tapi kuncinya tetap ada itu ya. Dan tips menulis email teman-teman dan call to action itu seperti apa. Yang pertama, pastikan selalu ada salam pembukaan dan salam penutup ya. Jadi agar lebih personalize, kamu bisa panggil namanya pembukaan juga, apa kabar, mungkin selama siang, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di BCA ya, saya itu sering dapet ya, seperti ini. Kepada pengguna apa, kepada yang terhormat pengguna apa. Nah itu salam pembukaannya itu salam seperti itu ya. Terus, yang kedua, untuk tipsnya, tulis isi email kamu seperti saat kamu bicara dengan satu orang. Jadi panggil namanya ya. Jadi selain kamu itu menggunakan Anda atau kamu, kamu juga bisa memanggil namanya. Kalau misalkan isi email ya. Karena itu lebih persuasif. Karena orang kan merasa kayak, wah, kayak saya itu ngobrol sama kamu. Itulah kelebihan dari email. Tiga, pastikan isinya, tulisannya mudah dibaca teman-teman ya. Dan disesuaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca kamu. Jadi tergantung teman-teman itu, apa, brand voice-nya seperti apa. Kalau misalkan BCA, itu biasanya formal banget teman-teman, emailnya ya. Beda cerita kalau misalkan emailnya dari mungkin teman-teman yang personal. Jadi teman-teman bukan brand, tapi dari personal. Nah teman-teman bisa ngomong dengan bahasa yang lebih mulai dimengerti atau bahasa yang lebih nyambung dengan mereka. Jadi bisa kayak lebih informal dibandingkan formal. Dan yang keempat, satu email, satu tujuan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tujuannya hanya untuk membuat mereka klik link di tertentu, yaudah, klik link aja. Jangan ditampakkan seperti, pastikan kamu klik link di bawah ini ya. Jangan lupa follow, like, komen, masukkan email kita di kontak kamu, dan lain-lain. Jangan terlalu banyak. Biasanya orang juga bingung. Lima, perhatikan tombol call to action dan link yang kamu sertakan. Jadi kalau bisa di cek lagi, teman-teman, apakah linknya bisa dipencet, linknya benar nggak, atau call to actionnya itu bisa dipencet atau benar nggak. Karena akan sangat fatal kalau misalkan salah, teman-teman ya. Teman-teman sekali ngeblush, misalkan teman-teman bayar berapa, terus emailnya salah lagi, call to actionnya salah lagi. Kan rugi. Review dan baca ulang ya, jelas ya. Jadi saat teman-teman menulis copy untuk apapun, pastikan di review dan dibaca ulang. Dan yang terakhir adalah kita tes berbagai macam hal di email ke teman-teman. Jadi selalu melakukan tes dan ukur, teman-teman, seperti jam, subject line, gaya penulisan, call to action, tipe-tipenya. Mungkin teman-teman pakai kata-kata yang kayak scarcity gitu kan. Sebentar lagi berakhir gitu kan. Atau klik link di bawah ini sekarang. Nah, teman-teman bisa tes-tes seperti itu. Agar teman-teman nanti bisa memahami mana yang paling perform dengan kamu melihat datanya. Jadi pastikan teman-teman itu membuat datanya seperti ini ya. Karena kalau kita itu selalu ada datanya, teman-teman. Jadi, berapa open rate-nya, terus mana. Bentar. Berapa yang buka, terus klik CTR-nya berapa, terus jam kirim, total penerima, dan lain sebagainya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga membantu, semoga menginspirasi juga, semoga memberikan wawasan juga buat teman-teman yang ingin melakukan pemasaran menggunakan email. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar bagaimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan buat kamu yang tertarik untuk belajar lebih dalam tentang sosial media marketing secara gratis, silakan klik link di bawah ini karena kita udah menyediakan 5 kelas gratis untuk sekarang. Ada kelas storytelling, kelas content creator, TikTok marketing, optimasi Instagram hashtag, dan kelas WA marketing yang bisa kamu akses secara gratis. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.